Senyawa yang terbentuk ketika adanya reaksi dengan oksigen disebut dengan oksida. Maka nama reaksi tersebut adalah oksidasi. Salah satu contoh dari reaksi ini adalah karat pada besi. Reaksinya adalah besi berikatan dengan oksigen membentuk besi oksida. Pada reaksi ini, besi mengalami oksidasi dengan cara mengikat oksigen menjadi oksida. Kebalikan dari reaksi oksidasi adalah reduksi, di mana pada reaksi reduksi terjadi oksidasi. Jadi, pelepasan oksigen. Contoh reaksinya, besi oksida dapat direduksi dengan direaksikan dengan gas hidrogen menghasilkan besi dan air. Coba kita lihat reaksi-reaksi berikut ini termasuk reaksi apa. Karbon ditambah oksigen menjadi karbon dioksida. Sulfur dioksida dengan oksigen menghasilkan sulfur trioksida. Karbon monoksida dengan gas hidrogen menghasilkan karbon dan air. Jawabannya itu, oksidasi, oksidasi, dan reduksi. Konsep redox yang melibatkan elektron berkembang setelah diketahui adanya elektron dalam reaksi membentukkan senyawa. Dalam konsep redox, peristiwa pelepasan elektron dinamakan oksidasi. Peristiwa penerimaan elektron dinamakan reduksi. Contohnya pada pembentukan garam natrium klorida. Kita bisa melihat adanya ion Na+, yang terbentuk dari atom Na yang melepaskan elektronnya. Maka Na disebut mengalami oksidasi. Di sisi lain, Cl-min terbentuk dari atom Cl yang menerima satu elektron. Maka Cl disebut mengalami reduksi. Bagaimana dengan peristiwa pengkaratan besi yang sebelumnya? Peristiwa ini bisa dijelaskan sebagai berikut. Besi menjadi besi 3+, ditambah 3 elektron. Maka disebut dengan oksidasi. Dan oksigen menangkap 4 elektron membentuk 2O2-min. Disebut dengan reduksi. Untuk mendapatkan reaksi penuhnya, kita harus menyetarakan jumlah elektron. Sehingga reaksinya ini menjadi seperti ini. Maka elektron ini bisa kita hilangkan. Karena sudah sama di ruas kiri dan kanan. Memberikan persamaan reaksi yang seluruhnya. Dalam reaksi redox, perreaksi yang dapat mengoksidasi saat lain disebut oksidator. Sebaliknya, saat yang meredusi saat lain disebut dengan reduktor. Jika kita lihat contoh natrium klorida yang tadi, maka natrium adalah reduktor karena bisa mereduksi klorin. Dan klorin adalah oksidator karena bisa mengoksidasi natrium. Contoh soal, mana yang merupakan oksidator dan reduktor pada reaksi tembaga dan oksigen membentuk tembaga oksida? Jika kita pisahkan reaksi ini ke masing-masing atomnya, maka menjadi tembaga menjadi tembaga 2 plus dan 2 elektron. Oksigen menangkap 4 elektron menjadi 2 O2 min. Maka, tembaga adalah reduktor, tetapi reaksi tembaga itu sendiri adalah oksidasi. Oksigen adalah oksidator, tetapi reaksi oksigen sendiri itu adalah reduksi. Jadi kesimpulannya, saat oksidator adalah saat yang tereduksi, dan sebaliknya, saat reduktor adalah saat yang teroksidasi. Jika Anda suka video ini, silakan like, komen, dan subscribe. It really helps a lot, and see you next time.